Gunung Marapi di Sumatera Barat masih mengalami erupsi. Hingga Senin pagi, petugas pemantau Gunung Marapi mencatat ada 45 kali letusan dengan 59 kali hembusan. Dan kita sudah bergabung dengan produser lapangan, John Eddy Kambang. Selamat siang, John Eddy. Bagaimana kondisi Gunung Marapi pada siang hari ini? Iya, selamat siang, Rizky. Mohon maaf, saya tidak bisa mendengar suara Anda, tapi bisa saya jelaskan, saya saat ini berada di rumah sakit umum daerah kota Padang Panjang. Ini merupakan salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan para korban atau para pendaki Gunung Marapi yang kemarin berhasil dievakuasi dari puncak gunung. Nah, dalam catatan resmi di POSKO Pendakian milik BKSDA Provinsi Sumatera Barat di kawasan Batu Palano, ini ada sekitar 75 orang pendaki yang melakukan aktivitas pendakian pada hari Jepat hingga hari Sabtu. Nah, saat gunung ini kemudian mengalami erupsi, itu ada 49 orang yang sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi selamat. Ada yang beberapa luka yang kemudian dirujuk, beberapa di antaranya ada yang sudah dipulangkan ke rumah masing-masing, lalu ada yang dirawat di rumah sakit. Sasarannya adalah rumah sakit RSUD di kota Padang Panjang dan rumah sakit Ahmad Mokhtar di kota Bukit Tinggi. Saya tidak tahu berapa banyak jumlah pasien yang ada di rumah sakit Anak Mokhtar, tapi boleh saya jelaskan bahwa di tempat saya melaporkan ini, di RSUD Padang Panjang ini ada 6 pasien, ada 6 korban, mereka adalah para pendaki yang kemarin berhasil dievakuasi. Nah, sejauh ini tim Basarnas masih melakukan proses pencarian dan evakuasi ke puncak Marapi, di mana para pendaki dilaporkan terjebak. Karena dari 75 orang yang melakukan pendakian secara resmi itu, baru 49 yang ditemukan. Artinya ada 26 lagi yang terjebak di atas. Nah, tadi pagi tim Basarnas melakukan pencarian sampai ke puncak itu ditemukan 14 orang, baru ditemukan 14 orang. Laporan dari Basarnas Padang, 11 orang diantaranya dalam kondisi meninggal dunia, 3 orang selamat, sementara 12 lagi masih dalam pencarian, begitu. Nah, proses evakuasi dari puncak gunung masih dilakukan reski, begitu. Iya. Kemudian, John Eddy, apabila Anda bisa mendengar suara saya, berapa kilometer kemudian radius bahayanya saat ini? Bagaimana? Saya kurang mendengar apa yang... Iya, John Eddy, sudah bisa mendengar jelas suara kami dari studio. Iya, jadi masyarakat, petugas di pos Merapi ini mengingatkan bahwa masyarakat itu agar tidak melakukan aktivitas setidaknya di 3 sampai 6 kilometer dari puncak kawal. Karena sejak kemarin itu, laporan sementara ada beberapa yang hujan kerikil sudah menjalan sampai ke 6 kilometer dari puncak, begitu. Begitu juga dengan abu vulkanik, itu sudah sampai ke 13 kilometer dari arah puncak, begitu. Nah, yang perlu dikhawatirkan adalah, ini berbeda dari erupsi yang terjadi pada awal tahun lalu, jadi Januari sampai Februari itu, terjadi ratusan kali erupsi. Ini arahnya berbeda dengan arah yang dulu, kalau dulu arahnya ke arah tenggara, yang di mana kawasan pemukiman tidak terlalu, tidak ada kawasan pemukiman, bisa dikatakan begitu. Namun di sini, sekarang itu arahnya ke utara, lebih cenderung ke Padang Panjang, Tanah Datar, dan Kota Bukit Tinggi. Jadi ini kawasan yang banyak dihuni masyarakat, Rizki. Oke, kemudian apakah sudah ada instruksi untuk mengungsi, Jon Edy, bagi masyarakat? Oh siap. Jadi memang seluruh pihak, terutama masyarakat yang berada di sekitar kawasan, sementara ini diminta waspada, belum ada perintah untuk mengungsi bagi masyarakat, tapi senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Karena dalam catatan pos pengamatan Gunung Marapi, ini erupsinya terus terjadi. Sampai tadi pagi saja ada 9 kali erupsi, 43 hembusan, dan itu catatan sampai jam 6 pagi. Nah, saya belum mengupdate lagi informasi sampai jam 12 ini, karena data lengkapnya akan dikeluarkan oleh pos pemantauan di sekitar jam 12 siang nanti. Tapi kalau secara visual, secara fisik, saya melihat erupsi masih beberapa kali terjadi begitu. Rizki. Ya baik, tentu kita berharap tadi para pendaki yang belum ditemukan bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat, dan kemudian nanti penanganan untuk para korban masyarakat sekitar ini juga bisa segera dilakukan. Baik, Jon Edy Kambang melaporkan dari Sumatera Barat. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pasirnya turun, pasir. Ya, Gunung Marapi Sumbar mengalami erupsi. Sebelas pendaki dilaporkan tewas. Gunung Marapi di Sumatera Barat mengalami erupsi. Kepala kantor SAR Kota Padang, Abdul Malik, mengatakan ada 14 orang pendaki yang ditemukan tewas usai erupsi terjadi. Dan sebagian dari para pendaki yang dievakuasi tersebut langsung dibawa ke rumah sakit di Kota Bukit Tinggi dan juga Kota Padang Panjang untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Sementara itu beberapa pendaki dilaporkan telah kembali ke rumah masing-masing. Dan sebagian dari pendaki yang sudah dievakuasi tersebut dibawa ke rumah sakit di Kota Bukit Tinggi dan juga Kota Padang Panjang untuk bisa mendapatkan perawatan intensif. Berdasarkan data yang dihimpun, dampak yang ditimbulkan pada kejadian erupsi Gunung Marapi ini tidak hanya sebaran hujan abu vulkanik saja, namun juga hujan abu yang disertai dengan batu. Ada pun untuk wilayah yang terdampak hujan abu vulkanik mencakup empat wilayah kecamatan yakni di Canduang Sungai Puah, Ampe-Ampe, dan Malalat. Yang kemudian, wilayah yang dilaporkan terdampak hujan abu disertai dengan batu terjadi di Kecamatan Banu Hampu, Tilatang Kamang, Baso, Tanjung Raya, Lubuk Basung, Empat Koto, Matur, Tanjung Mutiara, Palembayan, dan juga Kamang Magik. Angin ya Allah ya Tuhan. Ya Gunung Marapi di Sumatera Barat mengalami erupsi. Kepala kantor SAR Kota Padang, Abdul Malik, mengatakan setidaknya ada 14 orang pendaki yang ditemukan tewas usai erupsi. Sebagian dari pendaki yang berhasil dievakuasi tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit di kota Bukit Tinggi dan kota Padang Panjang untuk bisa mendapatkan perawatan secara intensif. Sementara itu beberapa pendaki dilaporkan telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebagian dari pendaki yang berhasil dievakuasi tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit di kota Bukit Tinggi dan kota Padang Panjang untuk segera mendapatkan perawatan secara intensif. Dan berdasarkan data yang dihimpun, dampak yang ditimbulkan pada kejadian erupsi Gunung Marapi kali ini tidak hanya sebaran hujan abu vulkanik saja, namun juga hujan abu yang disertai batu. Ada pun wilayah yang terdampak hujan abu vulkanik mencakup empat wilayah kecamatan, yakni di Canduang, kemudian Sungai Puah, Ampe-Ampe, dan Malalak. Yang kemudian wilayah yang dilaporkan juga terdampak hujan abu disertai batu terjadi di kecamatan Banu Hampu, Tilatang Kamang, wilayah Baso, Tanjung Raya. Kemudian Lubuk Basung, Empat Koto, Matur, Tanjung Mutiara, Palembayan, dan juga Kamang Mage. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan bahwa ada 47 orang pendaki yang terdampak erupsi Gunung Marapi pada minggu. Ada 28 orang pendaki yang belum berhasil turun hingga pagi ini. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Agam, Bambang Warsito, mengatakan kabar tentang seorang pendaki yang meninggal dunia belum dapat diverifikasi. Tim gabungan masih terus berupaya untuk melakukan pencarian dan juga pertolongan atau search and rescue SAR terhadap para pendaki yang belum berhasil turun. Oleh sebab itu, masyarakat diminta agar tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Dan hingga saat ini pihaknya bersama dengan BPBD Kabupaten Tanah Datar terus melakukan koordinasi dengan lintas instansi yang terkait, guna memonitor perkembangan di lapangan, termasuk juga melakukan tindakan cepat apabila kembali terjadi aktivitas vulkanik susulan. Di samping itu BPBD Kabupaten Agam dan Tanah Datar juga terus memberikan imbauan kepada masyarakat sekitar ataupun juga wisatawan dan pendaki untuk terus mengenakan masker menyusul terjadinya abu vulkanik yang ditimbulkan atas erupsi Gunung Marapi. Dan di sisi lain, khususnya bagi wisatawan maupun pendaki, dilarang keras untuk melakukan aktivitas di radius 3 km dari kawah utama. Pemirsa seperti diketahui, Gunung Marapi di Sumatera Barat atau Sumbar mengalami erupsi. Kepala Kantor Sar Kota Padang, Abdul Malik, mengatakan hingga kini setidaknya ada 14 orang pendaki yang ditemukan tewas usai erupsi. Dan sebagian dari pendaki yang dievakuasi tersebut kemudian langsung dibawa ke rumah sakit yang ada di kota Bukit Tinggi dan juga kota Padang Panjang untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Sementara beberapa pendaki yang berhasil kembali ini sudah dilaporkan berada di rumah masing-masing. Dan sebagian dari pendaki yang dievakuasi tersebut dibawa ke rumah sakit di kota Bukit Tinggi dan juga kota Padang Panjang agar segera mendapatkan perawatan secara intensif. Dan juga beberapa pendaki dilaporkan juga telah kembali dan berhasil pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan sebagian dari pendaki yang dievakuasi tersebut juga dilaporkan dibawa ke rumah sakit di kota Bukit Tinggi dan juga kota Padang Panjang. Dan pemirsa berdasarkan data yang dihimpun, dampak yang timbul pada atau akibat kejadian erupsi Gunung Marapi ini tidak hanya sebatas sebaran hujan abu vulkanik saja. Namun ini juga dirasakan adanya hujan abu yang juga disertai dengan batu. Ada pun untuk wilayah-wilayah yang terdampak hujan abu vulkanik mencakup setidaknya ada empat wilayah kecamatan yakni di Canduang. Kemudian juga Sungai Puah juga dirasakan di Ampe-Ampe dan juga Malala. Selain itu, wilayah yang juga dilaporkan terdampak terjadinya hujan abu disertai dengan batu terjadi di kecamatan Banu Hampu. Kemudian juga tercatat terjadi atau dirasakan di Tilatang Kamang, Baso, Tanjung Raya, di Lubuk Basung, di Empat Koto, kemudian di Matur, di Tanjung Mutiara, di Palembayan, dan juga dirasakan di Kamang Mage. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan bahwa ada 47 orang pendaki yang terdampak dari erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada minggu tanggal 3 Desember ini. Ada 28 orang pendaki yang hingga kini belum berhasil turun hingga pagi ini setidaknya dilaporkan. Dan sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di Kabupaten Agam, Bambang Warsito, mengatakan kabar tentang seorang pendaki yang meninggal dunia belum dapat diverifikasi. Dan tim gabungan juga masih terus berupaya untuk melakukan pencarian dan juga pertolongan atau search and rescue SAR terhadap para pendaki yang belum berhasil turun. Oleh sebab itu kepada masyarakat, diminta agar tidak terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Ya hingga saat ini pihaknya bersama dengan BPBD Kabupaten Tanah Datar masih terus berkoordinasi bersama dengan lintas instansi terkait guna untuk terus memonitor perkembangan yang terjadi di lapangan termasuk juga melakukan tindakan cepat apabila nantinya kembali terjadi aktivitas vulkanik susulan. Di samping itu BPBD Kabupaten Agam dan Tanah Datar juga terus memberikan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat juga wisatawan dan pendaki untuk terus mengenakan masker menyusul terjadinya abu vulkanik yang ditimbulkan atas erupsi Gunung Marapi. Di sisi lain, khususnya bagi wisatawan ataupun pendaki dilarang keras untuk melakukan aktivitas di dalam radius 3 km dari Kawah Utama. Nah inilah terdengar pasirnya turun, pasirnya turun.